Intro Vaksinasi anak umur 6-11 tahun digelar oleh pemerintah Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo. Kegiatan ini secara resmi dilaunching Cambat Batin Tiga Ulu, Nurdin pada Kamis kemarin. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah agar anak didik terbebas dari penularan COVID-19. Untuk diketahui, vaksin anak umur 6-11 tahun pertama kali dilakukan di Kecamatan ini. Selanjutnya, kata Nurdin, pihak Kecamatan akan mengadakan kegiatan vaksinasi secara bergantian dari sekolah ke sekolah lain. Secara umum, Nurdin menjelaskan, sejauh ini capaian vaksinasi di Batin Tiga Ulu sudah mencapai 84 persen. Yang menargetkan pada April mendatang sudah mencapai 100 persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Keseluruhannya para tim vaksinasi Kecamatan Batin Tiga Ulu, pada hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk umur 6-11 tahun atau tingkat SD. Hari ini adalah pembukaan di wilayah Tiga Ulu. Oleh karena itu, kami dari pemerintahan kecamatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang pertama, pihak dari Tindas Kesehatan ataupun Kecmas Batin Tiga Ulu, Kerwil, wilayah Batin Tiga Ulu, dan juga tim BABIN ataupun BIN Dari yang diutuskan ke Batin Tiga Ulu ini karena vaksin Launching vaksin anak yang dilakukan di sekolah dasar 44 karak Batin Tiga Ulu ini mendapat dukungan semua pihak. Kepala SD 44 karak Muklis mengatakan, sebanyak 111 orang murid sudah mengikuti vaksinasi. Lanjutnya, vaksinasi anak ini sudah mendapat persetujuan dari orang tua. Alhamdulillah, di SD 44 karak dengan siswa 111 orang, itu alhamdulillah cuma satu orang yang tidak hadir. Tidak hadir? Tidak hadir, selebihnya 100 persen sudah di vaksin. Setuju, orang tuanya setuju, siswanya juga ikut vaksin. Launching di, untuk Batin Tiga Ulu, launching di SD 44 karak. Buara Bungo, Tim Redaksi, Bungo TV